Nasib Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon tak bisa ajukan PK, ex Wakapolri sampai heran. Nasib Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, memang benar-benar ngenes. Setelah dikabarkan, raib, dan tak diketahui keberadaannya, Sudirman kini malah dinyatakan tak bisa mengajukan peninjauan kembali, PK. Hanya gara-gara Sudirman mengaku memukul Eki. Hal itu justru membuat mantan Wakapolri Ogroseno heran. Diketahui, Sudirman, satu dari tujuh terpidana kasus Vina Cirebon disebut kini ditahan di Lapas Banci, Bandung, Jawa Barat. Sudirman belum mengajukan peninjauan kembali, PK, ke Mahkamah Agung, MA, diduga karena pengakuannya delapan tahun silam memukul Eki sebanyak enam kali. Sudirman disebut juga memiliki keterbelakangan mental. Sudirman ini infonya, mengakui telah memukul enam kali ke korban saat peristiwa itu tapi tidak membunuh. Kata kuasa hukum keluarga Sudirman, Jutek Bongso dikutip dari Nusantara TV. Pengakuan Sudirman ini menghalangi Jutek Bongso mengajaknya ikut bergabung dengan enam terpidana lain. Karena pengakuan itu, penasihat hukum Sudirman, Wilson Tambunan, berupaya mencari nofum terkait pemukulan itu. Ini yang membuat kita bedakan tidak mungkin dia, Sudirman, lewat kami sedangkan kami berjuang terhadap enam terpidana yang tidak mengakui ya kita adu fakta aja apa yang terjadi karena kami hadirkan banyak nofum dan banyak hal UTK membuktikan para terpidana ini tidak ad di lokasi dan bukan mereka melakukan pembunuhannya. Ujarnya. Bahkan saat ini banyak saksi, banyak bukti yang menyampaikan bahwa peristiwa itu bukan pembunuhan tapi adalah kecelakaan murni, seperti hasil penyelidikan awal diolah TKP pertama oleh Paul Res Sumber, jelasnya lagi. Waka Polri periode tahun 2013 sampai tahun 2014, Komjen Polpurn Ogroseno heran terhadap Wilson Tambunan dan Polda Jabari yang masih menahan Sudirman dan tak disatukan dengan enam terpidana lainnya. Saya dengar cerita, Sudirman dipisahkan, juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu. Jadi, dia mengakui memukul tapi kan hanya keterangan dia, hanya mengakui saja, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Ugro, sapaan akrabnya, melanjutkan pengakuan Sudirman lemah karena tidak diperkuat alat bukti lain. Eks Kadif Propam tersebut juga mengatakan Sudirman tidak bisa serta merta dikatakan sebagai pelaku karena didasarkan dari pengakuannya saja. Harus dibuktikan dengan dua alat bukti, ada enggak, yang mengatakan dia memukul ini yang sampai sekarang tidak terbukti. Scientific Crime Investigation ini tidak pernah dibuktikan di sini. Lanjutnya, pengakuan nanti hanya di akhirat aja, kalau di dunia pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja enggak cukup minimal dua alat bukti, pungkasnya. Sudirman sudah kembali ke lapas, pihak keluarga bantah terpidana kasus Vina tinggal di hotel. Setelah sulit ditemui keluarganya, Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon kini sudah kembali ke lapas bancai. Sudirman sebelumnya dibawa ke Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap di kasus Vina Cirebon. Namun setelah praperadilan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon dikabulkan, Sudirman belum juga dikembalikan. Bahkan keluarganya sempat mengeluh kesulitan bertemu dengan Sudirman. Terakhir ayah dan ibunya diperbolehkan bertemu Sudirman di ruangan dirkrimum Polda Jabar. Setelah tak bisa ditemui, Sudirman kini kabarnya sudah dikembalikan ke lapas bancai, Cirebon. Kemarin tanggal 19 Agustus tahun 2024 jam 17 waktu Indonesia Barat saya sudah menerima informasi dari Ibu Wiwi Peradi di Bandung yang mendapat informasi Sudirman sudah ada di lapas bancai. Mudah-mudahan betul, kata mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Priyalianti saat live TikTok. Titin dan keluarga Sudirman pun rencananya akan segera menjenguk ke lapas bancai. Dengan adanya informasi itu rencananya hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, saya dan keluarga Sudirman akan ke lapas bancai, kata Titin lagi. Titin juga membantah tudingan bahwa selama ini Sudirman hidup nyaman. Sebab ada video viral di TikTok yang mengatakan kalau Sudirman tinggal di hotel mewah dan punya uang banyak. Hal itu membuat Titin dan keluarga Sudirman tidak terima. Rupanya video yang beredar itu benar Sudirman dan dikirim oleh penyidik kepada Benny Indrayana, kakaknya. Video itu dikirim pada Benny setelah penyidik menangkap Pegi Setiawan. Kata penyidik, nih lihat Sudirman sudah hidup nyaman, dikasih ke Benny. Tapi Benny gak percaya karena Sudirman hanya diam. Itu waktu minta cabut kuasa dari saya, jelas Titin. Titin dan keluarga Sudirman pun marah dengan adanya tudingan kalau Sudirman tinggal di hotel mewah. Sebab, hal itu bisa menimbulkan perselisihan antara keluarga tujuh terpidana dengan keluarga Sudirman. Sudirman sama tujuh terpidana lain itu rumahnya deketan, kata Titin lagi. Untuk itu, keluarga pun marah dengan adanya narasi yang menyatakan hidup Sudirman tidak seperti di penjara. Sudirman dibilang tidur di hotel, punya duit banyak, HP-nya bagus, Benny sebagai kakak kandungnya juga marah, jelas Titin. Apalagi kepada Benny, Sudirman mengaku masih dipukuli. Karena dia yang paling ngerti Sudirman itu masih dipukulin di polda, Sudirmannya berkeluh kesah, ungkap Titin. Nasib pahit Sudirman yang kini tak lagi dianggap oleh pengacara enam terpidana dibandingkan dengan Jessica Wongso. Pengacara enam terpidana kasus Fina Cirebon, Jutek Wongso mengatakan bahwa terpidana Sudirman sudah bukan menjadi sosok yang vital bagi pihaknya dalam pengungkapan kasus yang kini tengah diperjuangkan. Sehingga dia mengaku akan mengajukan peninjauan kembali, PK, tanpa menghadirkan terpidana Sudirman. Jutek mengatakan bahwa kehadiran Sudirman sudah tidak terlalu vital sehingga dia pun tidak mau memaksa. Hal itu dia katakan dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Menurut kami sudah tidak ya, menjadi sosok vital, makanya kami gak ngotot untuk hadirkan Sudirman, kata Jutek Wongso. Biar saja dia mau mengaku, biar saja, sambungnya. Soal kabar Sudirman mengaku bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Fina dan Eki. Kata Jutek, pihaknya masih belum tahu pasti. Sebab, pihaknya belum pernah bertemu sama sekalai dengan Sudirman. Menurutnya, Sudirman ini difukum seumur hidup dalam kasus Fina Cirebon ini. Untuk itu dia berharap bisa bertemu untuk memberikan penjelasan soal nasibnya. Sekaligus menanyakan secara langsung, betul atau tidak soal pengakuannya itu di kasus Fina. Kami pengen tahu jalan cerita sebenarnya. Kamu dihukum semumur hidup lo, gak main-main, terang Jutek. Artinya tidak pernah keluar lagi dari penjara, tidak punya hak untuk mendapatkan remisi, tidak punya hak untuk keluar dari lapas, sambungnya. Jutek pun membandingkan masa hukuman Sudirman dengan Jessica Wongso yang baru-baru dibebaskan bersyarat. Masa hukuman Jessica yang difonis 20 tahun, kata dia, berbeda dengan difonis seumur hidup seperti yang dialami Sudirman. Mantan terpidana kasus kopi Sianida Jessica Wongso, kata Jutek, hanya menjalani hukuman sekitar 8 tahun karena mendapat remisi. Juni lalu Bapak Ibu Sudirman temui anaknya dikelilingi penyidik, berharap besok bisa ketemu lagi. Sudirman, yang sebelumnya sulit ditemui di Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon, telah dipindahkan ke Lapas Bancii, Bandung. Mendengar kabar ini, keluarga Sudirman di Cirebon menyambut dengan antusias dan berencana untuk melakukan kunjungan besar-besaran ke Bandung. Kakak kandung Sudirman, Benny mengungkapkan perasaan lega dan bahagianya setelah mendengar kabar tersebut. Ya Alhamdulillah senang sih kalau udah dapat kabar, Sudirman sudah ada di Lapas Bancii, ujar Benny saat dikonfirmasi tribun. Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, malam. Benny juga menuturkan, bahwa setelah menerima kabar kepindahan adiknya, ia langsung berencana untuk bertemu dengan Sudirman. Pertama saya ingin ketemu ya, insya Allah dijadwalkan oleh tim Peradi dan Bu Titin, kamis besok, ucapnya. Kunjungan tersebut, menurut Benny, merupakan momen penting bagi keluarga untuk bisa berbicara langsung dengan Sudirman dan mengetahui kondisi sebenarnya di dalam Lapas. Nanti biar bisa ngobrol juga sama Sudirman. Nanti mau tahu saja, gimana di dalam itu bagaimana, jelas dia. Benny juga berharap seluruh anggota keluarga dapat berkumpul dan bersama-sama menjenguk Sudirman di Lapas Bancii. Intinya pokoknya pengen ketemu dulu, saya mau biar semua, keluarga dan kuasa hukum, ngumpullah. Menurut Benny, pertemuan terakhir Sudirman dengan keluarga terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 2024, saat Ibu Sudirman sempat menemui putranya. Namun, pertemuan tersebut berlangsung dalam pengawasan ketat petugas penyidik sehingga tidak bebas. Terima kasih telah menonton!